Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Hi, saya Katie dari VICE Indonesia. Dan kami di sejati di Jakarta Central. Kami akan berbicara dengan Tara Basro tentang pengalaman, film horor, dan gos. Tapi dari tadi, saya lihat nggak ada yang Gemini. Mau Gemini? Gua Gemini. Gua juga Gemini! Eh, kalau nggak ini kuburannya. Ini Capricorn. Februari. Ini Capricorn. Kok lu kebaca sih? Siwer-siwer gitu. Ini Sagittarius. Februari, Maret. Maret. Kalau mati lu mau dikubur atau nggak? Kalau gue sih mau dikremasi. Tapi ntar, ntar orang tua lu nengokin lu di mana? Ya, kalau itu mungkin lebih cepat move on. Terus lebih dikenang di indah-indahnya aja lah. Anjay. Di sini aja kita piknik. Dibawa kemana nih? Ini batiknya tematik juga ya, kayak mau bungkus. You know what? Menurut lu gimana nih di sini? Kayak lu dikelilingin mayat. Eh, ini mukanya pajangan doang. Well, makanya gue nggak mau sampai malem-malem kan di sini males. Tapi itu bisa sampai jam 6 gitu di sini lah. Lih! Gue anaknya penakut banget sebenernya. Indonesian ghost itu savage. Like, full on scary. Kalau setan bule tuh kan kayak paling penampakan lewat-lewat. Tapi yang bening-bening gitu kan. Ya, apa? Kalau Indonesia tuh kayak dang gitu. Mungkin memang karena kultur kita luas, jadi pilihan setannya juga banyak. Kuntilanak, pocong, tuyul. Fuck, marry, kill. Fuck, kuntilanak. Obviously, she would be very hot. Tuh, bener kan? That's what I thought. Marry, pocong, and kill, tuyul. Easy kan? Karena tuyul tuh nggak bisa dipercaya atau nggak. Jadi so it won't be a good husband. Dan juga tuyul di bawah umur gak sih? Iya. Jadi kayak jangan. Mending kuntilanak. Kalau pocong nggak bisa ngapa-ngapain juga sih as a husband. Jadi kayak... It can give you warmth. Dia punya selimut tersendiri. Dia guling sih. Oh iya guling-guling, bener-bener. Tapi minusnya lo harus liat muka dia. Nggak, kan bisa ditutup. Jadi lo suami gue tapi gue nggak mau kayak liat muka lo. Seonggok guling. Kan lo syuting pengabdi setan. Itu kan dirumah kayak yang serem gitu. Perasaan lo gimana pas ada di situ? Lo tau gue syuting gue bawa emak gue. Terus? Karena saking takutnya gue gitu. Terus nyangkep lo ngapain di situ? Nyangkep gue ya kerjaannya berdoa. Jadi anak art lagi nge-set apa segala macem malem-malem. Terus mereka sholat di situ. Pas mereka sholat tuh ada yang assalamualaikum. Terus masih diliat nggak ada orang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terus diliat lagi nggak ada orang. Kan males ya gitu. Jadi kesannya tuh kayak kemanapun lo lari. Atau ke siapapun lo berdoa. We will still haunt you in a way gitu. Kayak ah! Padahal lagi sholat ya. Asli gitu ya. Nggak ada takut-takutnya nih. Gue udah sholat. Gue lagi sholat nih. Udah lagi. Bisa nggak sih lo nggak gangguin gitu. Di pengabdi setan. Itu kan kakaknya suka dugem kan. Makanya di datangnya setan. As a person kayak. How do you think about that? I think. Kalo gue as a person. I totally disagree with that gitu. I think a little bit of darkness is good. Iya dong kayak. You wanna be balanced gitu. Begitu lo merasakan kegelapan nih. Lo merasakan semua pengalaman hidup. Dan it will help you to grow in a way. Tapi lo pernah kesurupan nggak? Pernah. Waktu itu gue pas lagi syuting half worlds. Waduh. Itu gara-gara mungkin karena gue jadi kuntilanak juga kali ya. Jadi kayak Nyet ini siapa sih? Kayak pura-pura jadi gue gitu. Asli lo ngapain sih gitu. Rasanya kayak sesek. Terus gue tau. Oh shit. It's going down. Terus itu. Pelan-pelan dari bawah tuh kayak dingin. Dingin. Kayak sampe ke atas gitu. It's like there's something controlling my body. Besok-besoknya body double gue yang kesurupan. Gantian. How does that affect you in real life? It affects me in a way that I feel very humble. That I know. That I know. Manusia itu bukan yang satu-satunya ada di. Universe. Universe inilah. In a way lo harus bisa menjaga diri lo gitu. How do you protect yourself? I protect myself dengan meditasi. dengan sage and crystals. Gokil nih. Urban witch ternyata dia. Tapi pas pengabdi setan lo gak kenapa-napa kan? Mungkin karena ada emak gue kali ya. Jadi setannya gak berani gangguin gue. Eh ada emak gue nih. Lo jadi macem-macem. Pengabdi setan ya ceritanya nyokapnya mati. Terus abis itu bangkit lagi. Kalau misalnya itu terjadi sama lo gimana? Bingung juga ya. Emak-emak gue. Nih ya. Tapi kebetulan dia jahat nih. Ganggu gitu. Kalau sampe kayak gitu gue tau sih. Itu pasti bukan nyokap gue lagi. Kalau baun-baun bentukannya caur gitu gue kayak. No you're not my mom. Kamu salim gitu. Ya 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 no. Bye. Tapi kayak nyokap-nyokap kan. Kalau hidup aja udah serem. Daripada kalau mati lebih serem lagi. Tapi my mom, she's such a sweetheart. So it's okay. Di film-film horror jaman dulu. Dijualnya kayak aktris ceweknya. Terus kayak pake bajunya. Hexi-hexi. Ya gitu. Terus. Terus menurut lo tuh gimana tentang itu? I can imagine mungkin dulu memang perempuan tuh sangat di. Ibaratnya pasti bisa menarik penonton in a way. Karena menurut gue gini. Dulu tuh social media gak ada. Jadi gak ada tuh stalking selfie-selfie. Hot selfies. Atau your favorite actress ngapain. Jadi kayak Asian babe. Iya gitu. Gue sangat tidak nyaman melihatnya gitu. Pernah gak lo merasa kayak. Oh gue objectified nih ternyata di film ini. I think women are always objectified. That's true. I love being sexy. I love. Tapi makin lama tuh gue merasa kayak. Kebanyakan perempuan menganggap seksi in a very wrong way. Kalau menurut gue seksi should be something that makes you feel good about yourself. Karena dari dulu menurut gue perempuan itu diajarkan untuk menjadi insecure. Kalau anak lo laki-laki. Mau ngapain aja. Good job son. Gitu. Kalau cewek tuh gak pernah selalu. Apa. Di complain gitu. Ini kok gini. Ini kok gini. Dan jadinya perempuan tuh merasa. I have to. Do all these things for other people. So I can look good. So I can feel good. Nah yang lo liat tuh. Treatment. Industry terhadap. Cewek sama cowok tuh beda gak sih. Kayak di kamera tuh. Screen time nya. Yang nude. Misalnya kayak lebih banyak cewek. Atau cowok. Yes. We would like to see more men. Lanjang daripada perempuan sekarang. Yes. Yes. Sempet co-star gue tuh. Dia harus kayak. Strip off. Tapi cowoknya yang kayak. Masih. Tertutup gitu. And I'm like. Excuse me. Bisa gak dia gitu juga. Iya dong. To be fair. Kan. Lo dibilang. Eksotis nih. Even for Indonesian. Soalnya kayak. Skin color and everything. Terus menurut lo tuh. Itu pujian atau. Kayak. Are you offended by that? I am not offended. But I am disappointed. In a way. Kayak kalo misalkan orang comment yang. Oh. She's so exotic. Selera bule banget ya. Terus gue yang kayak. Selera bule tuh gimana ya maksudnya gitu. Masa sih orang lain dari negara lain. Can't appreciate Indonesian beauty. Masa lo gak bisa. Maksudnya. Embrace your natural color gitu. Karena gue mengalami tuh. Fase-fase gue punya insecurity. Dengan kulit gue. Casting dan segala macem. Gue ditolak. Gak diterima sama sekali. Gara-gara my skin was too dark. And my hair was short. Wow. Gitu. Jadi gue yang kayak. Oh okay. I feel like I don't fit. In this world. In a way. Gitu. Rasanya gak enak banget. Gue sampe pake whitening lotion. Kalo liat gue. Pas gak disampul tuh semua. Bedak gue putih gitu. Karena pada saat itu. Gak ada foundation gelap. Itu kayak. Gue kayak makeup geisha tau gak. Kayak literally. Putih seputih-putihnya. Ada gak sih yang lo mau sampein. Buat kayak. Aspiring actors. And actresses. Yang mungkin kayak. They don't fit the stereotypes. Of what. People usually watch. On screen. Kalo memang misalkan. Bentukan lo udah gak. Gapapa sih. Gapapa. Gapapa gak maksudnya. Biar lebih beragam gitu. You need to push through. Break those walls. You pay for that right? Is that bad? It's cinematography. Why not? Okay. That's all we need to know. We're right up.